Aku lahir di negeri sulam Aku besar di Republik Sulam Negerinya para pakar pesulam Suka menyulam apa saja Dari yang ada hingga diada-ada Dari yang ada hingga tiada Bensalabem, Bensalabem, Abracadabra Getepus! Bensalabem, Bensalabem, Abracadabra Aku lahir di negeri sulam Aku besar di Republik Sulam Negerinya para pakar pesulam Suka menyulam apa saja Dari yang ada hingga diada-ada Dari yang ada hingga tiada Bensalabem, Bensalabem, Abracadabra Getepus! Bensalabem, Bensalabem, Abracadabra Getepus! Bensalabem, Bensalabem, Abracadabra Getepus! Getepus! Bensalabem, Bensalabem, Abracadabra Getepus! 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 Bensalabem! Bensalabem, Bensalabem, Bensalabem Dan kita akan membahas tentang karya mereka dan juga anti korupsi Kali ini di studio kanal telah hadir bersama dengan saya Tony Kyuras Tavara Halo Mas Tony apa kabar? Baik, apa kabar? Sibuk apa selama ini Mas Tony? Sibuk bantu teman Sibuk bantu teman? Bantu apa? Lagi bikinin konsep album, konsep lagu-lagu Terus album Mas Tony sendiri? Sudah dipersiapkan karena memang sebenarnya Dari tahun 2017 akhir Saya lebih punya konsep Tiap bulan itu punya single Oh, produktif banget ya Tiap bulan ada single gitu? Iya, ada bulan ada single Sebenarnya konsepnya lebih menghindari Kalau dulu kan bikin album Setahun dia bikin album Tapi kalau sekarang lebih apa ya Lebih ngirit aja Nah, misalnya sebulan satu lagu Tapi ternyata sekarang sudah 6 lagu Luar biasa Sudah bisa jadi satu album ya Mini album lah ya Oke, tapi ngomong-ngomong Tony Q ini sebelumnya tuh kan Pernah mencoba bermain musik di jalur blues Iya kan? Rock gitu Terus kenapa akhirnya menambatkan hatinya di reggae? Ya, memang perjalanannya panjang sekali ya Pertama kali saya menciptakan lagu original itu lagu blues Oke Dalam versi Indonesia Itu pertama kali saya menciptakan lagu Tapi memang suaranya tuh berat banget loh Kayaknya memang lebih cocok loh mas nih blues tuh Bener loh Kayaknya kalau reggae tuh kan agak-agak Berat gimana gitu kan Jadi setelah itu ya Biasa belajar hard rock Oke Ya, seneng dengeri hard rock 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 lah ya Rock rock lama ya Terus seneng main musik country juga Wah country juga main luar biasa loh Jadi banyak lah banyak berjalan Pada akhirnya memang tahun 1989 Gak tau jatuh cinta pada musik reggae Dan ingin main Ternyata Sampai sekarang Dalam setahun bujar-sampai bujar Tapi kok masih mau terus yaudah Terus Sampai sekarang Tapi memang bener Sebelumnya Tony Gini pernah bergabung di grup Exodus Kemudian Rastaman Sebelum Exodus itu ada Rutsok Reggae Oh oke Rutsok Reggae, Exodus, Rastaman Rastaman oke Dan terus bikin sendiri Rastafara Tapi akhirnya terus solo karir juga Iya Kenapa mas? Tahun 2000 Ya karena memang kan banyak sekali kan obsesi teman-teman juga kan Mungkin pengen mandiri juga ya Oke Mereka pengen mandiri, pengen punya band sendiri juga Gak apa-apa Biar bagi-baginya tuh dapetnya banyak gitu kan ya Kalau banyak grup banyak yang dibagi Kalau sendiri kan yaudah sendiri Ya sebenernya gak bukan-bukan ke arah itu ya Tapi lebih ke arah sebuah idealisme ya Iya Artinya kalau sudah gak nyaman kan gak bisa dapet saja Betul, betul Karena pengennya berkarya, bermusik itu jujur ya mas Harus nyaman ya Harus nyaman Oke Nah sebenarnya kritik-kritik sosial yang ingin disampaikan oleh seorang Tony Ko itu apa sih melalui lagu ini? Banyak ya Sebenarnya kalau saya lebih kepada banyak hal yang contohnya mungkin kayak soal revolusi kesadaran Artinya banyak lagu-lagu yang berharap kalau orang mendengar itu menjadi lebih Sadar? Lebih baik Pada pingsan gue rasa selama itu orang-orang Iya kemarin aku kayaknya salah ya gitu Seperti itulah Oke Jadi oh iya muka-muka kedepannya enggak gitu kan Tapi kan itu harapan kan ya Ya gak apa-apa kita berharap yang baik dong kasih ya kan Selalu selalu Muka itu apa namanya Putumayo World Music Reggae Playground Oke Penghargaan itu menurut seorang Tony Ko itu apa? Kalau saya pribadi sih ya bahwasannya ada hal yang memang secara musikal atau secara apa ya Karena mungkin mereka juga gak tau kan dalam bahasa Indonesia Karena lagunya dalam bahasa Indonesia bukan dalam bahasa Inggris ya Jadi mereka tertarik dan mereka pengen tau ini artinya apa Baru kita jelaskan Dan mereka tertarik ya Mereka gak suka ya Kita seneng aja ya Karena mungkin ada pesan yang disampaikan dalam lagunya Sony ya Lagu kita di-appreciate gitu kan Itu Pak Gu Lipat juga menggambarkan soal carut-carut negeri ini kan ya Soal bagaimana orang Ya saling melipat aja lah Saling melipat aja Ada yang melipat uang Melipat dokumen Tapi ngomong-ngomong Tony Q ini unik ya Dia bisa disebut menciptakan musik reggae ala Indonesia Sebenarnya musik reggae ala Indonesia itu yang seperti apa? Dia berbahasa Indonesia Selain itu mungkin Ya saya kan mengeksplore aja ya Artinya pada saat itu Pak punya mimpi ya Kalau denger musik dari jamaika itu mereka punya ciri seperti ini Terus kalau denger musik-musik Inggris atau Eropa gitu ya Reggae-nya seperti ini Kenapa saya enggak gitu kan Membuat sebuah musik reggae yang Walaupun reggae ini terinspulsi dari mereka Tapi paling tidak saya juga punya kebanggaan bahwa saya juga punya alat-alat Atau melodi-melodi yang ala Indonesia Untuk itu mungkin dalam membawakannya Seorang Tony Q ini memberikan sentuhan entah kendang Begitu ya musik-musik tradisional Indonesia Karena ya itu tadi ingin mengangkat ciri khas dari negeri tercinta Ya walaupun awalnya pada saat musik reggae Saya campur dengan kayak kendang sudah gitu Karena ada yang menciptir lah dong Oh si reggae pakai kendang Nah ini reggae ku sendiri Mau denger silahkan Ya setuju Oke tapi ngomong-ngomong udah berapa album dan berapa lagu inget enggak? Aduh enggak inget berapa Pokoknya ada 10 lebih lah Lebih lah ya banyak lah ya Dan ada yang paling berkesan enggak menurut seorang Tony Q Hampir semua berkesan Hampir karena buat saya tidak ada anak tiris ya Dalam bermusik atau dalam setiap kreativitas lagu Karena itu kan memang gift ya Buat saya itu gift gitu Jadi bukan mengada-ada gitu Bisa dikasih gift bisa membuat sepol lagu kan Atas dasar memang kuasanya kan Dan pasing-masing punya cerita sendiri dan semuanya berkesan untuk seorang Tony Q Oke untuk Anda jangan kemana-mana tetap di Kanal Kustik, Kanal KPK, Kanal Pemberantasan Korupsi Untuk Anda yang ingin mengikuti perbincangan ini Silahkan klik di kanal.kpk.go.id Serta follow twitternya di atkanal.kpk Kita akan segera kembali Teman-teman semua yang ada di Indonesia dan yang ada di rumah Ketemu lagi dengan Paman Geri di Kanal Dongeng, Kanal KPK Kamis 9 November 2017 KPK mengundang para pegiat sosial media untuk berkeliling gedung baru KPK KPK meningkatkan status penanganan perkara penyidikan serta menetapkan ASU sebagai tersangka Selamat saudara jumpa lagi di Kanal Kustik, Kanal KPK, Kanal Pemberantasan Korupsi Saudara kembali lagi kita dibincangkan dengan Kanal KPK, Kanal Pemberantasan Korupsi Dialog Kanal KPK mencoba berdiskusi tanpa basa basi Hai everybody Kembali lagi di Kanal Kustik, ketahuan akal generasi anti korupsi Satu, dua, tiga, aku jujur, kamu Sampai waktu tak dipentukan Saudara kembali lagi kita di Kanal Kustik, Kanal KPK, Kanal Pemberantasan Korupsi Masih bersama dengan Tony Q Rastavara Tadi saya sempat lupa, enaknya nyebutnya Tony Q atau Tony Ki? Atau sama aja? Bebas lah ya Nama juga nama kan Kalau orang akrab dengan Tony Q ya silahkan, kalau akrab dengan Tony Q gak apa-apa Tapi memang ada sejarahnya, kalau Tony Q itu biasanya teman-teman lama Oh gitu? Oke Tapi kalau Tony Q lebih ke anak-anak sekarang Yang jaman now ya, saya jaman now Saya Tony Q aja Karena kalau absurd kan ABCD kan begitu sampai Q Betul, betul, betul Tapi kalau Inggris lebih begitu Q Oke, tapi Mas Tony ngomong-ngomong ada yang masih diingat gak? Apa yang diajarkan orang tua dulu tentang anti-korupsi? Pertama, pasti jujur Tidak boleh merugikan orang lain Udah itu Simple aja, kalau orang tua saya mengajarkan saya simple aja Enggak boleh merugikan orang lain Ya artinya tidak merugikan orang lain itu berarti banyak hal kan Termasuk ya mencuri, ya memfitnah, ya mencemo'o gitu Oke, oke Dan itu yang dipegang Tony Q sampai sekarang Bahkan untuk mengomong kata kotor aja saya gak pernah Oke Insya Allah enggak Oke, even dalam lagunya mengumpat kekesalan atau apapun Tidak pernah tertuang dalam karya-karya Tony Q Nah, hal apa yang terus diajarkan ke anak-anak Atau mungkin ke orang-orang di sekitar Tony Q? Ya simple aja sih Kalau ke teman-teman hanya itu aja Yang seperti diajarkan bapak saya kan Kalau kita ngobrol-ngobrol ya pasti itu Tapi lebih kepada ya banyak kan ya secara filosofis itu bahwa Ya kalau kamu merugikan orang lain pasti kamu akan dirugikan orang lain Jadi kalau kita bicara kamu nanam mangga ya pasti tunggu mangga Ya, betul Nanam padi tunggu padi gitu Betul Jadi gak mungkin kamu nanam padi tunggu mangga gitu Tapi ngomong-ngomong mengenai pengalaman anti korupsi Pernah lah ya pastinya kita bersinggungan dengan hal yang ya Entah waktu ngurusin di jalan atau di lingkungan Yang paling banget diingat sama kali apa? Ya terutama kan kalau di jaman dulu kan kayak urusan KTP kan gitu kan Ya lepas dari mungkin yang korup itu dari istitusnya atau orang-orang pegawainya Tapi pasti ada maklar ya Ya maklar itu kan juga pasti bekerjasama dengan mereka Itu salah satu yang mungkin juga agak sulit dihindari ya Atau bahkan kalau kita sekarang mungkin begitu pemerintah semua Membuat sebuah propaganda bahwa Kalau yang itu langsung laporkan Itu ternyata juga berpengaruh juga ya Tapi kalau dulu kan enggak Ya 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 Orang bener-bener ya cuek aja gitu Sekarang udah langsung handphone langsung laporkan Foto viral gitu ya Selesai udah Itu menguntungkannya sekarang dunia ini Tapi ya mungkin yang tidak menguntungkan adalah dunia fitnah ya Banyak hoax luar sana Nah tapi ngomong-ngomong Mas Tony Menurut Mas Tony untuk zaman sekarang ini nih Kira-kira kita menggunakan medium apa sih yang paling efektif untuk mengandeng para generasi muda Untuk biar mereka juga peduli ataupun menganggap bahwa korupsi ini musuh bersama gitu Dan memang harus diperangin bersama Ya terutama memang dari rumah atau dari sekolahan Ya pasti kan dari rumah kan contohnya gini aja lah Kalau kita bicara anak kecil gitu kan Kalau kita enggak ngomong dari awal Kalau buang sampah di tempat sampah Itu kan udah jelas gitu Kalau kita enggak mengejar kena itu Ya pasti kan ini disembarangan gitu Akan sembarangan dan oh ternyata enggak salah Yang ambil ini enggak salah Tapi kalau dari rumah sudah seperti itu kan sudah tertanam bahwasannya Merugikan orang lain atau mengambil sesuatu yang bukan haknya itu kan pasti salah Tapi boleh enggak mungkin di-share sedikit Karena saya juga sedikit membaca tentang Tony Gini Perjalanannya dulu seperti apa Prinsip yang dipegang sampai sekarang Sampai akhirnya membawa Tony Gini sesukses ini Prinsipnya adalah senang sih sebenarnya sih Karena saya selalu dalam konteks menghadapi hidup itu kesyukuran ya Kesyukuran itu maksudnya gini Karena kan saya juga punya perjalanan bahwa Saya pernah bekerja di sebuah pabrik Tapi saya tidak senang saya keluar Walaupun gajinya gede Tapi mungkin orang bilang kok gila kamu keluar dari pabrik sih Kan kerjamu enak banget Enak kan menurut kamu bukan menurut aku Jadi prinsip itu sebenarnya kan lebih pada Ya saya ikutin passionnya aja Passionnya lebih pada ya Aku jujurnya begini Aku enggak senang ya Aku harus bilang itu enggak senang Akhirnya saya keluar Kerja lagi Pengen kuliah Ternyata enggak boleh sama bos juga kan Wah enggak boleh kamu Kamu lebih baik bantuin ini Waduh ini tambah enak lagi nih Udah keluar Akhirnya saya di jalanan kan Oke Di jalanan mungkin orang tua juga Aduh anakku di jalanan gitu Aku bilang Yang penting kan seperti kayak bapak ibu bilang bahwa Tidak boleh merugikan orang lain Oke Udah di jalanan saya ya Yang penting tidak merugikan teman Tidak mencemooh teman Tidak ya seperti tidak meminta teman Itu aja sebenarnya sih Simple ya Dan itu ya yang diajarkan orang tua Hidup jujur Tidak merugikan orang lain Bahkan saat mungkin kehidupan sulit pun Toniki tetap memegang itu Oke Sedangkan semakin menarik perbincangan saya Dengan Toniki Restavara Dan untuk Anda Jangan kemana-mana tetap di Kanal Kustik Kanal KPK Kanal Pemberantasan Korupsi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Hebat. Terima kasih. 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 Tama Circuit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. musik itu enggak ada istilah itu ya itu hanya apa namanya hanya merek-merek aja sebenarnya tapi kalau bicara masalah musik ya bagaimana apa namanya passionnya kan dimana gitu ya asanya dimana kalau saya senang dengan gaya saya bermusik seperti itu ya enggak apa-apa baru ini saya memang mensupport temen saya yang namanya cowboy digital kan oke gitu itu saya support mereka saya main banjo saya main musik di dalam merekorde saya bikin lagunya gitu kan dan saya kasih ke mereka udah lu nyanyi deh apa gitu artinya ada passion yang memang ya musik apa saja gitu oke disitu bener-bener musiknya juga sangat terbeda dengan apa yang saya garap deh jadi tidak mengkotak-kotakan jenis-jenis musik itu ya ya seneng udah lagu yang penting berkarya dengan jujur terakhir mas Tony apa harapannya untuk Indonesia harapannya udah nggak ada korupsi lagi lah sebabkan banyak lagu-lagu yang memang menggambarkan bahwa biasanya kalau orang lagi jatuh jangan dikasih lagu yang makin terpuruk tapi harus lebih bangun gitu oke oke jadi banyak lagu saya termasuk kayak Don Mourie itu kan penggambaran bahwasannya yaudah ya gak usah pikiran lagi kamu harus lebih fun kamu harus bangun dan kamu lakukan apa yang kamu lakukan oke baik mungkin buat semua generasi muda yang sudah mulai apatis nggak peduli ayo kita bangun bareng-bareng yang jelas itu sebenarnya kita harus meyakini dalam hidup ini menurut saya ya dalam hidup ini karena setiap orang punya cap jempol masing-masing oke jangan harus diyakin bahwa setiap orang itu begitu lahir sudah dipelihara jadi kalau dia tidak mensukuri di waktu dipelihara itu udah keterlaluan oke artinya bahwa ya setiap orang pasti akan mencapai sesuatu yang dia akan nyaman di tempatnya gitu semoga suatu saat kita mendapatkan Indonesia yang nyaman Indonesia yang bebas dari korupsi teman-teman bisa berkarya dengan jujur dengan fun dengan asik dan semuanya akan indah pada waktunya memang harapannya kan selalu begitu ya paling tidak gini kalau harapannya paling tidak akan merubah merubah perilaku masyarakat atau para penyandang apa namanya penyandang yang dipercaya oleh masyarakat oke artinya bahwa kalau momennya sekarang ini rusaknya 90% ya moga-moga bisa 60% bener 40% mungkin nggak bener ya paling tidak ada perubahan itu jadi bukan makin-makin meningkat dari 90 menjadi 100% semua rusak kan nggak ya iya harapannya begitu oke kalau namanya rusak itu dimana-mana ada rusak setuju baik terima kasih banyak Mas Tony atas waktunya dan untuk anda yang ingin menyimak perbincangan ini silahkan klik di kanal.kpk.go.id serta follow twitternya di at kanal underscore kpk saya Yusardi undur diri dan salam anti korupsi dan salam nama Indonesia Indonesia karena air beta pusaka abadi nancaya Indonesia Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa disana tempat lahir beta dibuai dibesarkan bunda tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata sampai akhir menutup mata sampai akhir menutup mata dan sampai akhir menutup mata kemudian sampai akhir menutup mata terima menutup mata